Intro Kalau menyebut nama seorang laki-laki itu biasanya sekaligus saya sebut sang istri Kenapa? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri Makanya kalau ada laki-laki belum sukses jangan-jangan karena belum punya istri Istri satu saja doanya luar biasa apalagi kalau istrinya dua Tapi insyaallah Pak Sugianto ini tipe suami yang setia Setiap kota ada Jadi semakin subur Berserta sahabatnya artis rom Mas Ander Stanley Rum karaoke Berserta seluruh jajaran kita sindu yang saya banggakan Adik-adik sekalian tamu undangan yang berbahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini hari ke-6 saya tidak pulang sebagai Bang Toyib Kemarin sore saya di kantor kementerian pemuda olahraga dan di Mabes Polri Sehari sebelumnya saya diminta tausiah di hadapan presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Tapi kalau yang di belakang itu Tolong berbukalah dengan yang setia Karena yang manis kadang banyak dustanya Adik-adik sekalian Karakter seorang mu'min Yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena disini banyak adik-adik Juga untuk karyawan Nanti saya ngomong sebentar Setelah itu tanya jawab Saya bagi uang Karena kalau saya tidak bagi uang Nanti uang saya tidak kurang Sorry Menurut orang Hindu Baik Menurut orang Buddha Baik Menurut orang Kong Hucu Baik Perilakunya sama Memberi Ternyata Semua agama mengatakan Bahwa memberi itu adalah sebuah value Sebuah kebaikan Maka tidak ada yang menolak Satu agama pun Bahwa berderma itu jelek Ini artinya apa? Bahwa memberi itu kebaikan universal Yang orang Cina memberi ya baik Orang Jawa memberi ya baik Orang kulit hitam memberi baik Orang kulitnya putih memberi baik Orang kurus memberi baik Orang gemuk memberi baik Sejelek apapun Kok dia itu loma Loman Berderma Dermawan Dia baik Artinya apa? Bahwa Dermawan itu baik Bahkan dilakukan oleh orang jelek sekalipun Sementara pelit Itu tetap jelek Walaupun dilakukan oleh orang baik sekalipun Contoh Kiai pelit Maling dermawan Kiai berperilaku Berperilaku pelit Itu tetap jelek Sementara maling Berperilaku dermawan Dermawannya tetap baik Begitu mulianya Orang yang memberi Kemarin saya sampaikan Di Jakarta Ketika Nabi Ibrahim A.S. Membangun Kaabah Kaabah itu kan pernah rusak Karyawan kita sindu Yang belum pernah ke Mekah Belum pernah lihat Kaabah Saya doakan Mudah-mudahan Segera dipanggil oleh Allah Ketika dia membangun Kaabah Ini saya cerita ini Dia membangun Kaabah Bersama anaknya namanya Ismail Makanya kenapa Ada adik-adik ini yang depan Kita kasih tau Kenapa Nabi Muhammad itu Tidak punya anak laki-laki Yang bertahan hidup sampai dewasa Karena kebiasaan para Nabi terdahulu Kalau punya anak laki-laki Biasanya anak laki-lakinya Juga menjadi Nabi Contoh Nabi Ibrahim punya anak-anak Ismail Ismail menjadi Nabi Sementara gak ada Nabi Setelah Nabi Muhammad Itulah alasan Kenapa Nabi Muhammad Tidak punya anak laki-laki Sampai dewasa Karena kalau sampai punya anak Berpotensi menjadi Nabi Hampir semua Nabi terdahulu Kalau punya anak Laki-laki Itu jadi Nabi Nabi Ibrahim Membangun Ka'bah sama Ismail Karena Ka'bah ini rusak Selesai membangun Ka'bah Allah datang kepada Nabi Ibrahim Nabi itu kan yang bisa bercakap-cakap Dengan Allah ada dua Satu Nabi Musa Dua Nabi Muhammad Tetapi Allah bisa memahyukan Pada siapapun termasuk Nabi Ibrahim Allah sampaikan kepada Ibrahim begini Ya Ibrahim Wahai Nabi Ibrahim Lukmatan fibat nija'i Satu suap yang kamu berikan Di perutnya orang yang kelaparan Khairun indi Itu lebih baik bagiku Kata Allah Min binail Ka'bah Daripada membangun Ka'bah Artinya apa? Begitu berharganya Sedekah kepada mereka yang membutuhkan Bos Karyawannya berapa bos? Yang disini sekitar 500 bos Kalau di total dengan marketing seluruh Indonesia Lebih dari 700 orang Yang perlu anda ingat adalah Bekerja atau mempekerjakan orang lain Atau kita mencari karyawan Atau kita menafkahi orang Itu tidak kenal agama bos Bolehkah seorang non-Islam Apalagi sekarang Saya tuh seneng lagi nonton TikTok Cari takjil orang Islam sama non-Islam Orang non-Islam sudah berburu takjil dari jam 3 Di saat orang Islam lagi lemes-lemesnya Begitu jam 5 sore Orang Islam dari takjil Sudah habis diborong sama non-Islam Hati-hati orang Katolik, orang Kristen Besok akan saya balas Ketika Pascah telur akan saya borong Sehingga orang Katolik gak kebagian telur Sehingga mereka besok Pascah menggunakan telur Kinder Joy Tak bales besok mereka itu Saya kok melihat fenomena itu Saya itu kok bangga Orang sudah mau bercanda soal kerukunan Bagaimana orang Islam dengan orang non-Islam Cair Berbicara yang tadinya tabu Ini dianggap satu hal yang menyenangkan Saya meyakini ini tanda-tanda Indonesia akan meraih kejayaan Amin Sampai ada cewek-cewek non-Islam Rela berebut takjil Memborong takjil Pakai jilbab Begitu dibuka kalungnya salib Danco Danco itu Tapi bagi saya ini keren Tradisi takjil Tidak hanya dimonopoli oleh orang Islam Tetapi juga dinikmati oleh orang non-Islam Hati-hati Irnando Kalau kamu kebanyakan makan kolak Hati-hati Lambungmu bisa jadi mu'alaf Saya itu lihat TikTok Apa namanya FPI FYP kok FPI Sumpah sengaja Orang non-Islam bercanda dengan orang Islam Soal takjil Itu bagi saya menyenangkan Pak Sugianto Ini artinya Ramadan ini berkah untuk semuanya Tidak hanya untuk umat Islam Makanya orang non-Islam sekalipun Mereka boleh kok jualan takjil Yang beli orang Islam Boleh Bahkan orang non-Islam Membuat buka puasa bersama Yang diundang oleh orang Islam Boleh Ada contohnya Gus Banyak Saya mau cerita Bagaimana orang Islam itu Boleh menerima derma dari orang non-Islam Begitu juga sebaliknya Orang Islam Boleh berderma Kepada orang non-Islam Kayak saya kemana ditanya Gus Boleh gak orang non-Islam masuk masjid Boleh Masuk Islam saja juga boleh kok Saya bilang begini Contoh Orang non-Islam Boleh memberi orang Islam Atau sebaliknya Kita lihat Nabi Musa Alaihissalam Nabi Musa ini Nabi yang paling gagah Sejarah membuktikan Gak ada Nabi itu Yang wajahnya jelek Kenapa Karena ini kebanggaan bagi kaumnya Masuk Nabi kok merongos Kan ramukin Masuk Nabi Musa Merongos Orang tantes Makanya Allah takdirkan Nabi itu mesti ganteng Makanya pemimpin-pemimpin agama itu Boleh Islam Kristen Macem-macem Itu rata-rata gagah Karena itu kebanggaan bagi umatnya Dan rata-rata Nabi itu gak ada yang punya penyakit Kronis Kan gak mungkin kok Nabi Muhammad setruk Kan gak mungkin Diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad setruk Gak mungkin Wong lanang Bendino Kon golek duit Begitu mulai duitnya di jaluk Begitu Sing lanang nembung Jaluk duit Yo radiwene Bojomu banget Masuk Wong lanang Kon golek duit Orang kena nikmati duit Hei Wong wedak rungok Lakuin Golek bojomung Pinter Golek duit Rakenanya ke duit Rabia Karutuyol Pinter Golek duit Tapi raiso Menikmati duit Wong wedak Pengurangan Pembagian Kok jangankan Duitnya Sing lanang Duitnya Anaknya bodoh Kelakon nilang Gitu Anaknya duit Sangu Disawal Dari ibu Nih nih Sing nipun ibu Ayo Balik apa orang Orang Itulah pertama kali Anak punya pengalaman Penipuan investasi bodoh Sapa sing nipu Mbok nih Ciri-ciri ini apa Jilipapa hijau Wong wedak Menangani Raumum Tapi Saya itu dimana-mana Bilang Pak Sugianto Saya itu dimana-mana Bilang Kenapa perempuan Kok seperti itu Uniknya perempuan Disini pak Perempuan itu Mampu Menyembunyikan Rasa cintanya Selama 30 tahun Jadi kalau seneng Sama laki-laki Dia mampu Menyembunyikan Selama berpuluh-puluh tahun Tetapi Perempuan itu Tidak mampu Menyembunyikan Rasa cemburunya Walaupun Cuman sesaat Wah Itu ya ternyata Dia lah seneng Karu Ngempet Aku seneng Karu Nandu 30 tahun Dia kuat Tapi perempuan Tidakkan kuat Menahan cemburunya Walaupun Cuman sesaat Makanya Kalau cewek Cemburu Itu langsung Diekspresikan Makanya Saya bilang Cewek itu Penerbang terhebat Tanpa sertifikat Karena disaat Dia marah Dia bisa menerbangkan Semuanya Piring Sandal Kulkas Terus duncal Makanya saya Tidak pernah berani Macem-macem Sama perempuan Karena bagi saya Perempuan itu Suci seperti Sajadah Karena diatasnya Laki-laki Bisa beribadah Maka semakin Banyak Sajadah Bagi laki-laki Semakin baik Oke gas Oke gas Emang boleh Akhirnya tumbuh Berkembangnya Musa Itu dinafkai Oleh Fir'on Artinya apa Darah dan Dagingnya Nabi Musa Itu tumbuh Dan berkembang Karena dinafkai Oleh Fir'on Ini menunjukkan Apa Jangankan Kalau kita dinafkai Bekerja Kepada orang Non-Islam Saya Banyak Memberi Bukan Karena saya Kaya Tapi Karena saya Tahu Betapa Susahnya Menjadi Orang Yang Menderita Bukan Seberapa Banyak Harta Yang Kamu Miliki Tetapi Seberapa Banyak Harta Yang Bisa Kamu Beri Karyawan Apa Tamu Bagian Apa Klinik 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 Lebih baik Membersihkan Kotoran Tetapi Penghasilan Bersih Daripada Mereka Yang bajunya Bersih Tetapi Rezekinya Kaya Kotoran Saya Bilang Bro Saya Bilang Jangan Takut Hitam Jangan Takut Kotor Karena Kamu Bekerja Mencari Uang Bukan Mencari Muka Jangan Gengsi Dengan Pekerjaan Jangan Gengsi Dengan Pekerjaan Karena Yang Kotor Hanya Tangan Mubukan Uang Ayo Apa Pertanyaannya Apa Apa Ramadhan Ini Kenapa Cangke Murah Ngerasani Uang Sampai Takkan Amalan Terbaik Di Bulan Ramadhan Bulan Ramadhan Ingat Kurma Itu Makanan Kesukaan Kanjeng Nabi Tapi Haram Dimakan Oleh Orang Puasa Amalan Amalan Yang Bisa Kamu Lakukan Di Bulan Ramadhan Ini Yang Disukai Al Jan Natu Mustakun Ni Ar Ba Surga 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 Merindukan Empat Macam Golongan Satu Talil Quran Kamu Banyak Baca Quran Kamu Hatam Sekali Di Bulan Ramadhan Ini Itu Sama Dengan Hatam Seribu Kali Karena Tado Afatil Hasanad Pahalanya Dilipat Gandakan Kemudian Yang Kedua Selain Talil Quran Wahafi Dilisan Menjaga Lisan Kamu Diem Saja Gak Usah Banyak Membuli Orang Saya Sekarang Itu Heran Semua Orang Dibuli Semua Orang Dicaci Semua Orang Dimaki Saya Itu Heran Jangan Jangan Kamu Lahir Dulu Tidak Diadani Tapi Dipisui Dulu Jadi Kamu Takasih Namanya Siapa Apa AC AP 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 Kamu Dari Mana Ia Mojokerto Mojokerto Mojokertonya Mana Tayayam Ngomong Apa Kemui Mana Cakarayam Cakarayam Gangnam Gangnam Kamu Masih punya Orang tua Alhamdulillah Bapak pun Namanya Siapa Rahmat Rahmat Pertanyaannya Apa V Boleh Kalau Kalau Yang Boleh Dijun Tapi Bapak Bapak Boleh Dijun Bapak Bapak Ngomong Apa Kamu Katanya Kujur Pakai jarak Apa Pelan Apa Boleh Gak Apa Tadi Kocong Ngetot Nganggu Apa Pertanyaannya Sayang Apa Tadi Yang Kamu Tadi Bilang Apa Pakai Mik Masuk Mik Malah Ngini Ngini Kilo Kalau Rokaat Terakhir Terawah Kalau Rokaat Terakhir Terawah Boleh Duduk Kamu Capek Jadi Terawah Kan Terawah Si Afe Ini 20 Rokaat 10 Kali Salam Terus Si Afe Ini Setruk Oh Enggak Capek 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 Enggak Kuat Berdiri Boleh Enggak Trawehnya Afe Dilakukan Dalam Keadaan Duduk Kalau Kamu Capek Boleh Kamu Enggak Traweh Juga Boleh Tapi Kudu Traweh Jadi Kalau Capek Duduk Enggak Apa Kalau Enggak Bisa Duduk Ya Sambil Tiduran Enggak Apa Sambil Tentang Kalau Tentang Gak Bisa Ya Pakai Mata Saja Ketik Ketik Kalau Gak Bisa Kamu Disolati Sambil 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 Rapina Karyawan Karyawan Bagian Admin Sudah berapa Tahun Kerja di Kita Sindu Apa Pengalaman Paling Menyenangkan Di Kita Sindu Cari Muka Rupamu Cari Muka Sambil Bu Yuga Itu Loh Yaudah Sekarang Pengalaman Yang Paling Gak Enak Di Kita Sindu Gak Gak Ngomong Raina Langsung SP3 Kamu Gak Tiga Tahun Kamu Nyaman Apa Rapina Pertanyaannya Kamu Jumlo Berapa Tahun Sudah Nikah Pernah Nikah Belum Masih Gadis Ya Coba Gini Aja Daripada Berdoa Doamu Belum Dikabulkan Yang Cowok Yang Jumlo Ngacung Yang 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 Duduk Duduk Inilah kedua mempelai Ayo Kalau mau langsung akat Yang ngasih mas kawin Gus Minta Ayo Sing Lanang namanya siapa? Londri Romli Alah, rombongan liar Romli udah menikah belum? Udah kok ngacong Kurang ajar Istri kedua Kamu mau? Jadi salah satu doa Supaya mempercepat jodoh itu Kamu banyak baca doa Robbana hablana min aswajina Waktur riatinakur rota'ayun Waja'ana lil mutakina Imama Insya Allah kamu akan lebih Dapat jodoh lebih cakep daripada Romli Romli dan revina masing-masing 200 ribu Bagian apa disini di Kitosindo? Admin Apa itu pekerjaannya? Mengirimkan barang Mengirimkan barang Mengirimkan barang Oke, apa Mbak Fitri pertanyaannya, Fit? Pertanyaan saya Ini warga teman saya yang berusaha Alah, curhat rupamu Apa? Teman saya itu kan Laki-laki muslim Sekarang mengajak hubungan Dengan wanita yang Tengah muslim Kok kamu hysteris kenapa kamu? Kamu, kuantinya kamu Kisahnya sama Terus? Nah, itu bagaimana ya Teman saya harus Mengajak ke Agamunya Atau Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku Terus? Kalau memang Tanya agamamu, 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 agamaku Itu dalam Bisa terbolehkan dari Maksudnya Nika Nika beda agama Jadi begini Saya sarankan Siapapun kalian Menikallah dengan Yang seagama saja Supaya gak ribet Saya gak menyarankan Orang Kristen Menikah dengan orang Islam Atau sebaliknya Sudah yang seagama saja Yang seagama saja Banyak masalah Rumit Apalagi beda agama Sudah gitu aja Ya Kamu harus tahu Rumah tangga itu Pasti rumit Yang namanya rumah tangga Itu pasti rumit Karena kalau sederhana Namanya rumah makan Jadi saran saya Sudahlah Cari yang seagama saja Kristen nikah dengan Kristen Katolik nikah dengan Katolik Islam nikah dengan Islam Nah itu saja Apanya? Kalau cinta Pasti mengikuti siapa yang dicintainya Le Cinta koragile melu Goblo Goblo Gitu Lak cinta lah Mas aku seneng korawakmu Ya mesti berkorban Kalau enggak Kalau enggak Mengikuti berarti Dia enggak cinta Makanya kamu yang Wajahnya jelek itu Jangan takut untuk Jatuh cinta Saya kali ini saya bilang Kamu laki-laki yang Wajahnya jelek Jangan pernah takut Jatuh cinta Yang seharusnya takut Yang kamu cintai Nah kalau cinta Pasti ngikut Kalau enggak mengikut Berarti enggak cinta Nah Senyokwe telung Atau sewu Enggak usah Cinta beda agama lah Ribet Ribet Nanti anaknya juga Bingung Sudah makhrib ya Kita doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma la kasum Tua bika aman Tua ala rizki Ka aftar Tuda baduma Wabatala dinuruk Wasabatil ajru Insyaallah Mudah-mudahan Kita sinduh Semakin jaya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Dari for free